Dari Bismillah, keras sama diri kita sekarang, nanti dunia datang dengan lembek kepada kita, nyari-nyari, ngejar-ngejar. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang, oh yang lain juga tidur, oh yang lain juga gak belajar, yang lain juga gak bikin PR, yang lain juga gak ngafalin, oh tetap masih bisa hidup. Masih punya orang tua, ternyata orang tuanya kaya, dan orang tuanya kepalang sayang, jadi masih mau aja miara beban, dikasih makan weh terus, tapi malah jadi beban. Oke tetap masih bisa, tapi nanti dunia, kalau kita lembek sama diri sendiri, nanti dunia yang datang dengan keras kepada kita. Dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin orang waktu reunian. Bistilah, udah pake ilmu, istilah. Yang lain padahal, udah Bismillah, kita kerasanya tetep mau ngewajibin sehari itu harus baca buku satu jam misalkan, udah terusin. Ya, nanti kalau akhirnya, sekarang duduk bareng sama-sama ya, di kelas 40 tahun kemudian, kok dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang, diri kita di masa depan tergantung kita ngapain sekarang. Ya, gak akan mengkhianati hasil, Bismillah. Ya, proses tidak akan mengkhianati hasil, Bismillah. Maka, udahlah, tuntut ilmu aja. Ya, dan nanti Allah yang nonton. Udah janji Allah soalnya, surat 58, Al-Mujadala ayat 11. Ya, rafa'in lahul ladhina amanu minukum, wal ladhina autul ilma darujat. Allah angkat nanti dirajat, orang yang punya ilmu ya. Ilmu apapun ya, walaupun tentu yang utama ilmu agama. Tapi nanti pengen, saya senangnya matematika, silakan. Saya senangnya arsitektur, silakan. Masa jangan ilmu-ilmu yang tidak baik ya. Ilmu menggoda kakak kelasa, itu bukan ya. Nah, Alhamdulillah. Udah pake ilmu ya, Bismillah. Selanjutnya. Kata ulama, kenapa pemuda itu tidak disebut? Emang ternyata salah satu tujuannya, pemuda, kalau pengen sukses, pemuda juga harus galau. Ulangi, harus galau. Galaunya yang positif. Tapi ya. Seperti dulu, Salahuddin Alayubi, penakluk Baitul Makdis sama. Beliau juga pernah futur, pernah malas belajar, pernah jenuh. Tapi ketika sedang futur, malas belajar, malas berlatih, ngeliat, aduh, Palestine masih belum di tangan kaum muslim ini kembali. Baitul Makdis. Maka galau, yaudah. Di akhirnya harus belajar dan berlatih. Galaunya yang positif. Jadi bukan galau, gana ngeliatin status temen, ya. Galau, pusreng, kalah, melulu, banting handphone. Ya Allah. Ya, Assalamualaikum. Hati-hati, ya. Hati juga. Yang selanjutnya, juga yang ini penting ya. Lihat siapa yang kalian tempel. Maksudnya, lihat kalian itu deketnya sama siapa. Ya, karena itu nanti nentuin masa depan kalian. Pertanyaannya, kok temenan kan sama siapa saja? Betul, sepakat. Temenan harus sama siapa saja. Mau dulunya dia pejahat, kek. Mau sekarang dia masih jahat, kek. Tapi, kalau mengambil teladan dan mengambil nasihat, itu harus pilih-pilih. Pilih-pilih. Sama kayak tadi, ya. Mau jadi pemain bola, ya ikutin pemain bola. Jangan koki, gak nyambung. Atau kalian punya perusahaan, misalkan. Lagi rapat, nih. Terus kalian dapat info. Kita harus pakai strategi pemasaran seperti ini. Itu infonya dari mana, bos? Dari bocah di depan, tuh yang main lato-lato. Gak nyambung. Dan dia gak ngerti cara ngurus perusahaan. Pasti kita ambil nasihat dari dia. Ya, nyambung. Ya. Udah, terus. Nempelnya sama siapa. Gak mungkin kita temepun, ten, ya. Temenannya sama yang males. Kerjaannya tiap hari ke cafe. Nembing wifi 6 jam, 7 jam. Padahal cuma mesen ST. Itu akhirnya diangkat jadi direktur. Taunya ada yang bangunin. Mimpi. Kita harus lihat. Silahkan temenan sama siapa saja. Tapi dimohon. Ngambil teladan dan ngambil nasihat harus pilih-pilih. Ya. Asya Allah. Maka, bismillah. Nanti Allah yang aturkan nasa depannya. Sepakat. Maka. Ayo, istilah. So, saya sekarang mau kuis, ya. Masih ada waktu gak, Seth? Kuis. Mau duit gak? Ayo. Untuk memuliakan yang pada ahli Al-Quran. Kita kuisnya tentang Al-Quran, ya. Kenapa bu gurunya mau ikut, bu guru? Masya Allah. Masya Allah. Mau ada hadiahnya? Nih, disediain. Ntar, ya. Nih, keluar dari kantong koko sendiri. Mau yang biru atau yang merah? Merah yang Prabu Binisi, ya. Cepelan zaman dulu, ya. Kita lihat dulu, apa yang pertama keluar. Oh, biru. Iya. Kalau tapi tenang, ada dua. Yang agak menantang dulu, ya. Bismillah. Di sini tuh ada tafisnya, gak? Ada. Bismillah, ya. Coba. Yang hafal, yang hafal, ya. Nanti angkat tangan, ya. Yang hafal. Saya minta disebutin, gak usah ayatnya, nih. Nama suratnya aja. Ada yang hafal gak dari Al-Fatihah sampai Anas? Saya tambahin 300 ribu. Nama suratnya aja. Al-Fatihah sampai Anas. Kasih bonus, ya. Nih, Al-Fatihah, Al-Baqoro, Ali Ibron, Anissa, Al-Maida, Al-An'am, Al-A'rof, Al-Anfal, Al-Taubah, Yunus. Itu bonus. Ayat surat ke-11 sampai 114. 300 ribu. Sini, maju. Yang mau 300 ribu. Ini udah ada. Nama suratnya aja. Ada, mau. Angkat tangan, sini. Sini, sini. Mau nyoba? Kesusahan? Mau diganti? Ya udah, tapi tentu hadiahnya berkurang, ya. Tapi tenang, tetap ada hadiahnya. Oke deh, jus 30 aja. Dari Anaba sampai Anas. Sebutin nama suratnya. Sini, maju. Sini, naik. Siapa namanya? Siapa namanya? Sini, maju. Sini, maju. Sini, maju. Sini, maju. Terima kasih. 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 Terima kasih.